Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di turunan Sanur, di Jalan Raya Bandung-Cirebon, tepatnya di Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Rabu, 22 Maret 2023, pagi. Informasi awal yang dihimpun di lokasi kejadian, kecelakaan maut tersebut bermula saat sebuah fuso bernomor polisi D9.689VC melaju dari arah Sumedang menuju ke arah Bandung. Mobil tersebut menabrak empat kendaraan sepeda motor, yakni Yamaha Vision bernomor polisi Z4.463CH, RX King B3.162IC, Honda Z2.642BK, dan Honda Supra berpelat nomor T2.567U. Situasi masih gelap saat kejadian tragis tersebut. Empat kendaraan itu masing-masing dikemudian oleh satu orang. Ada empat korban dalam peristiwa tersebut. Satu orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian, dan tiga lainnya terluka. Korban luka ada yang dibawa ke Puskesmas Tanjung Sari, dua orang dibawa ke RSAMC Cilenyi. Sementara sang sopir, Aziz Arsana 26 tahun telah diamankan pihak kepolisian. Ini kejadian hari Rabu, tanggal 22 Maret, jam 5.30. Tepatnya di Jalan Raya Bandung-Cirebon, di Dusun Cijangel, Desa Sinanjung, Kecepatan Tanjung Sari, Kabupaten Benang. Yaitu antara kendaraan Terkusok Novol D9689 FC yang dikemudikan saudara Aziz Arsa Asanata, Nur Diansan. Alamat dia orang Soreang, Jatiwaras, Rasikmalaya. Dia pada saat memudikan kendaraan dari arah Cirebon menuju Bandung, di mana jalan pada saat itu menikung ke kiri, dengan marka jalan memujur utuh. Dia hilang kendali, diduga kurang konsentrasi, karena ada bekas-bekas ban serong ke arah kanan, oleh yang kesebelah kanan, dari ala perawanan datang 4 kendaraan sepeda motor, yaitu sesatu sepeda motor Honda Beat Z2641BK atas nama pengumuli Ruhimat Yoga Permana mengalami luka ringan. Alamat Cikendal 0308 Cibungu, Raca Kalong. Dan kemudian menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Supra T2576O dikembudikan Saudara Wawan Hermawan meninggal dunia di TKP. Alamat Tanjung Siang Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton